Meski pemerintah sudah menetapkan harga ecaran tertinggi HET minyak goreng pertanggal 1 Februari lalu, namun nyatanya di pasaran harga minyak goreng curah maupun kemasan belum stabil atau masih tinggi. Menteri Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Permendak No. 6 Tahun 2022 tentang penetapan harga ecaran tertinggi HET minyak goreng sejak 2 pekan lalu. Namun upaya menestabilkan harga minyak goreng tersebut tak berlaku di pasaran seperti yang terjadi di beberapa toko minyak goreng di sekitar Pasar Caruban, Mejayan, Kabupaten Madiun. Para pedagang masih mendapatkan minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah dengan harga tinggi di atas HET. Harga minyak goreng curah di pasar masih dikisaran Rp19.000 per liter, sedangkan harga minyak goreng kemasan masih dihargai Rp18.000 hingga Rp19.500 per liter. Salah satu pedagang minyak goreng Seri Puji Rahayu mengatakan dirinya mendapatkan harga minyak goreng dari supplier per karton Rp227.000 per satu karton berisi 12 kemasan minyak satu liter. Akan tetapi pembeli mencari minyak yang seharga Rp12.000 hingga Rp14.000 per liter. Ibu itu per liter, beli itu per hari apa? Ya habis pokoknya saya beli habis beli. Terus berdampak enggak dengan penjualan ibu? Ya dampak, memang enggak laku. Kan lama, jadi orang kan ada yang mau ada yang enggak. Yang enggak mau ya gitu, namanya Rp14.000, enggak boleh ya udah pergi. Kalau yang mau ya mau, jualnya saya kan Rp19.20.000. Pokoknya yang minim ya Rp19.000 jualan saya. Diketahui sesuai permendak nomor 6 tahun 2022, HIT minyak goreng diatur dengan rincian, minyak goreng curah sebesar Rp11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp13.500 per liter, dan kemasan premium sebesar Rp14.000 per liter. Kebijakan HIT ini akan mulai berlaku pada 1 Februari 2022, sekaligus mencabut permendak nomor 3 tahun 2022. Tova Pradana, JTV, Madiun.